Intro Setelah sempat meminta penundaan jadwal pemeriksaan tambahan sebagai saksi dalam kasus tragedi Kanjuruan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule akhirnya memenuhi panggilan pengidik. Didampingi kuasa hukumnya, Iwan Bule mengaku hanya membawa dokumen pendukung. Iwan Bule tiba di Mapoda, Jawa Timur pukul setengah sebelah waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Muhammad Iwan Bule akhirnya meminta penundaan jadwal pemeriksaan tambahan dan dokumen-dokumen kami serahkan untuk dokumen pendukung. Dokumen apa itu Pak yang diserahkan? Iwan Bule sedianya diperiksa sebagai saksi dalam tragedi Kanjuruan pada tanggal 27 Oktober 2022 bersamaan dengan pemeriksaan Dirut Pampel, serta Presiden Arema Gilang Pramana. Namun, Iwan Bule meminta penundaan hari ini. Sebelumnya, Iwan Bule telah diperiksa penyidik pada 20 Oktober 2022. Saat itu, ia dicecar 45 pertanyaan. Tragedikan juruan yang menewaskan 135 orang telah menyeret 6 orang menjadi tersangka dari pihak polisi maupun sipil. Terima kasih telah menonton!